Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sekaligus Kota DPP PDIP, Puan Maharani, geram dengan sikap gubernur yang tidak menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah. Puan menyidir gubernur seperti malas-malasan mengurusnya ketika berkunjung. Ia mengaku heran dengan kepala daerah yang tidak bangga dengan kehadirannya. Dikutip dari kompas.com, protes tersebut puan disampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Luansa Hotel Manado Provinsi Sulut pada Rabu 9 Februari. Ia mengaku heran dengan gubernur yang tidak mengurusinya saat kunjungan. Puan mengaku kesal dengan kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke wilayah tersebut. Padahal dirinya merupakan Ketua DPR RI ke-23 sejak tahun 1945. Terlebih, ia berasal dari PDIP yang baru pertama kali menduduki kursi Ketua DPR RI. Sontak para kader yang ikut dalam kegiatan tersebut mengatakan diganti. Puan kemudian meresponsnya dengan senyuman kecil di bibirnya. Puan menunturkan untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI butuh perjuangan dari mulai Pilek hingga Pilpres. Artinya butuh perjuangan seluruh masyarakat Indonesia. Hal itulah yang membuatnya bingung dengan sikap gubernur yang tidak menyambutnya saat kunjungan. Dalam kesempatan tersebut, Puan mengapresiasi kepemimpinan Ketua DPD-PDIP Sulut Oli Dondokambe yang mampu membawa partai menguasai Sulut. Sulut menjadi contoh yang bisa ditampilkan ke daerah lain bagaimana bentuk kepemimpinan eksekutif, legislatif hingga partai bisa berjalan beriringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!